Salam, saya mendengarkan petuah dan mawa'id dari Allah Terkait bagaimana cara orang-orang yang tidak mencintai Indonesia Bagaimana cara mereka pengen menghancurkan Indonesia Saat itu Abba Lutfi dawuh kepada kita semuanya Nah, pengen menghancurkan Indonesia itu caranya adalah Dengan menghancurkan Mahdodul Ulama Bagaimana cara menghancurkan Mahdodul Ulama Caranya gampang Dengan mengadu domba sesama kiai Kiai ribut dengan kiai Habib ribut dengan Habib Gus ribut dengan Gus Bahkan kiai ribut dengan haba'id Itu disampaikan Abba Lutfi sudah sekian tahun yang lalu Dan jawabannya adalah hari ini Bagaimana di media sosial hari ini Kita dibentur-benturkan antara kiai dengan haba'id Saling mencelak antara satu dan yang lainnya Padahal mohon maaf Beliau menyampaikan sudah sekian tahun yang lalu Ternyata yang bios sampaikan dahulu hari ini benar-benar terjadi Kiai nyerang habib Oknum habib nyerang kiai Tuduhan ke Habib yang tidak-tidak sampai diwacanakan tas JNA untuk haba'id Ya Allah Maksudnya apa? Kita meluah Saya teringat Dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-Hadad Beliau menyampaikan apa? Hendaknya setiap orang-orang Muslim Untuk meyakinkan dirinya Mencintai para haba'id Menghormati para juriah Tanpa melombai batas dan berlebih-lebihah Maka kita diingatkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau menulis Syarufun Nasabi min Salasi Jihadin Kemuliaan Nasab bisa ditinjau dari tiga sudut pandang Yang pertama Al-Intiha'ila syajarati Rasulullah SAW Nasab yang langsung terhubung dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW Ini Nasab Tidak ada lawan Maka guru saya berpesan Hormatilah para juriah Karena Nasabnya Tidak ada nasibnya Para juriah Rasul itu dihormati karena dhatnya Sementara anwal dihormati karena sifatnya Para haba'id dihormati karena dhatinya Sementara para juriah dihormati karena sifatnya Jadi mohon maaf Itu kan haba'id ini anak-anak Jangan lihat perilakunya Lihatlah dhatnya Persoalan kita berbeda pendapat Sah Bukankah dalam kitab taklim kita diingatkan Al-Hurmatu Khairu Minat Ka'ah Saya dengan beberapa haba'id yang dianggap keras Berbeda pendapat Tapi ingat Perbedaan pendapat saya tidak mengurangi rasa hormat saya Saya boleh tidak taat Artinya berbeda pendapat Tetapi tidak boleh mengurangi rasa hormat Contoh Saya dulu dihubungan dengan Nabi Bezik Gus Minta bermurusan Oh tidak Siapapun duriahnya ganjing Nabi wajib saya hormati Tapi tidak harus saya taati Boleh berbeda pendapat